Yo, balik lagi bersama saya di channel Kak Quadrat Jadi kali ini tuh saya akan coba bikin video yang agak berbeda Saya disini akan ngasih tau kepada kalian perjalanan saya Dari Apato, tempat tinggal di Jepang ke pabrik Jadi saya akan ngasih tau perjalanannya Tanpa harus pergi ke pabriknya Jadi saya akan menggunakan aplikasi Google Street View Jadi disini saya akan coba ngasih gambaran Suasana Jepang seperti apa Perjalanannya juga Perjalanan saya dari Apato ke pabrik itu Kira-kira berapa menit Nah, jadi saya putuskan bikin konten ini Karena ya disini tuh kayak gabut gitu lah Lagi mager Ngalas kemana-mana Jadi saya putuskan bikin konten ini Semoga kalian juga suka dan tertarik Oke, kita langsung saja buka aplikasinya Nah, ini adalah Apato saya yang ada di Jepang Disini Yang rumah ini Tempat tinggal teman saya Kalau saya di sebelah sini Nah, jadi di Jepang tuh Gak ada kayak kita kayak Di warung-warung gitu Disini adanya Jiduhangbaiki Nah, seperti ini Nah, disini minuman Jadi kalau mau beli ya Beli sendiri Gak usah ini tinggal masukin uangnya aja Sekarang kita langsung saja ke Pabrik Menuju pabrik Yuk, go Nah, inilah situasi Jepang itu Di setiap Rata-rata di setiap ini ada Tempat sampah ini Jadi tempat sampah disini Di Jepang itu ada jadwalnya Jadi Apa sampah botol dipisah gitu Sampah Plastik dipisah Jadi ada hari-harinya Hari pembuangan sampahnya ada Jadi gak sembarangan Ya, beginilah situasi Jepang tuh Sepi Itu si bapak keranaan tuh Aki-a-ki Lius, lius, lius 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 Ini apa ini? Rokete Ini lampu merah Kita beli kiri Kita pake jalannya Jalan yang gede aja Biar Bisa ke-detek Kita belok Nah, di Jepang itu Rata-rata yang Naik kendaraannya Pake mobil Kalau gak mobil ya Sepeda Motor itu jarang disini Liat Pokoknya liat motor itu Jarang banget Ini motornya Nah, motor Motor juga 1-2 Kalau liat di jalanan Gak kayak di Indonesia Kita lurus aja Kita lurus aja Lepangan gue Lepangan gue Lurus-lurus Ini di depan Sampai tempat Pusat olahraga Wah, kita ke beberapa belasan Lepas belok ke kiri Lepas belok ke depannya Nah, ini lapangan olahraga Lepas belak Jadi, kalau malam itu Yang ramainya tuh Disini Kemarin Kalau pas musim dingin Itu Rata-rata dari jam 8 malam Sampai jam 10 malaman lah Lagi ramai-ramai Jadi, pada Main bola Kita langsung saja Lanjutin Perjalanannya Nah, sini Jangan salah Ini kalau pakai Kayak gini tuh Tiap tikungan Suka Masalah Mana lagi nih Ini Jauh Sengah jalan ini Jauh Terima kasih Sengah jalan ini Tar dulu Tar Oh Berarti kita lurus Aja Disini Lurus selamat menikmati 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 selamat menikmati